Intro Selamat pagi tidak terasa kita sudah sampai di penghujung minggu Sudah hari Jum'at mana selangatnya Hari Jum'at ini hari yang sungguh penuh kebahagiaan Karena ini kita sudah selesai dengan tugas-tugas kita Untuk bekerja ya Sebisa mungkin tagihan tolong dilunasi Supaya nanti di hari Sabtu dan Minggu Bisa pergi dengan teman-teman tercinta Atau orang-orang kesayangan atau keluarga Tanpa ada hutang dimana-mana Malu juga kalau ke restoran Tiba-tiba kita lagi makan Lalu saya pesen steak Tiba-tiba datang Mbak-mbak tapi cicilan mobilnya belum bagi Iya Kok pas banget Oh banyak nih cicil mobilnya Iya Tunai mbak Aduh sayang teh Mending uangnya dipakai buat yang lain dulu Buat sodako, buat iku, bapak Ambil, ambil, ambil Oke Ambil, ambil Oke baiklah Di hari Jum'at ini ada beberapa berita yang ingin saya sampaikan kepada Anda Salah satu yang paling penting dalam kehidupan kita adalah Jaga kesehatan dan kebersihan Jangan anggap remeh bau kaki Ini adalah seorang pria yang berasal dari Tiongkok memiliki masalah serius pada bau kakinya Jadi namanya Wong Wong ini diajak untuk mengikuti fish spa oleh sang kekasih Say, fish spa you say, lagi tren nih katanya Setelah selesai fish spa, sang pemilik fish spa ini menyadari ada hal yang janggal dalam tangki air Tak hanya bau yang aneh tapi ternyata ikan-ikan dalam tangki airnya mati say Wong diminta ganti rugi karena hal tersebut dan Wong sempat dituduh meracuni ikan-ikan Tapi Wong membantah dan menjelaskan bahwa itu bukan saya yang meracuni Itu berasal dari kaki saya yang sudah 10 tahun tidak dibersihkan dengan baik dan benar That's disgusting ya Boleh percaya boleh enggak Tapi setelah dijelaskan kepada si pemilik spa itu Pemilik spanya percaya dan akhirnya meminta Wong Tidak usah ganti rugi tapi dia minta ganti aja pakai piranha Jadi supaya kalau ada yang bau kaki langsung Abis kakinya Sekarang saya minta untuk semua yang ada disini ada 17.000 penonton ya pagi hari ini Silahkan untuk cek kebersihan kaki Tolong bantu dengan mencium kaki teman disebelahnya Oh Karena kalau dia nyium kaki sendiri kan dia akan bilang enggak kaki gue enggak apa-apa Harus ada justification dari teman sebelahnya Oke kita mulai Satu, dua, tiga, go Gak usah malu-malu siapa tahu jodoh sama sebelahnya Just go like this, like this, like this Aku cek ke Mumu ya Terus ke Mumu Teh yakin Iya Dari situ aja Dari sini udah kecium Ada sedikit apek-apekmu Tolong di Apek bau mobil baru kali Mobil baru kok apek ya Oke berita selanjutnya Berita selanjutnya ini yang bikin aku bahagia minggu-minggu ini Teh Oh iya apa? Kan ternyata Dilamar Bukan Belum dilamar Belum Teh, masih lama Belum ada bayangan akan dilamar Belum, belum Jadi sama sekali gak kelihatan dia mau ngelamar Jangan dipertegas Gak aku nanya aja kan berita Silahkan Ini ternyata janji kampanye Pak Anies Baswedan ini sudah mulai direalisasikan Ingat gak Teh yang janji kampanye kalau dia akan membangun hunian Aku gak ingat sama sekali Dengan DP rumah yang 0 rupiah Oh iya i remember Iya i remember kan Nah kemarin ini sudah dilatakan peletakan batu pertama Sudah dilatakan peletakan batu pertama Sudah dilakukan peletakan batu pertama Oh jadi batu udah ada? Udah ada Oh iya berarti minggu depan selesai dong rumahnya Belum Satu tahun Satu tahun setengah rencananya Kalau misalnya tiap hari dia naruh berapa juta batu kan langsung cepat selesai gitu loh Bukan Pak Anies juga yang naruh batunya Oh bukan Tiap hari Bapak datang ke situ naruh Enggak Jadi ini sudah dilatakan batu pertama Dan penasaran gak seperti apa kondisinya, situasinya? Gak tau penasaran gak? Enggak, gak juga Orang kemarin 2 rupiah Oh iya oke penasaran Penasaran Ini dia liput Oh ada Ada liputannya Seperti apa ya kira-kira bentukan hunian dengan DP 0 rupiah ini? Nah proyek rumah dengan DP 0 rupiah ini dibangun di atas lahan seluas 1,4 hektare Bukan berbentuk rumah tapak, tapi hunian ini akan dibangun secara vertikal berlantai 20 Letaknya masih berada di sekitaran Jakarta, yaitu di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur Dan hunian ini diberi nama Kelapa Village Nantinya terdapat 2 tower dengan total sebanyak 703 unit Dengan rincian 513 unit seluas 36 meter yang berisi 2 kamar Serta 190 unit seluas 21 meter dengan 1 kamar Harga jual per unitnya dibanderol mulai dari 185 juta rupiah hingga 320 juta rupiah tergantung luas unitnya Untuk membangun hunian ini diperlukan biaya sekitar 400 miliar rupiah Kira-kira siapa aja ya yang bisa punya rumah ini? Nah, Pemprov DKI Jakarta kasih persyaratan yang boleh beli rumah ini hanya warga yang memiliki KTP DKI Belum pernah punya rumah atas nama pribadi dan tidak boleh dipindah tangankan Ada satu lagi syaratnya, yaitu hanya warga yang berpenghasilan 7 juta rupiah ke bawah saja yang boleh memiliki hunian ini Untuk tahap pertama pembangunan tower 1 ini akan dimulai di awal tahun 2018 dan ditargetkan rampung 2019 mendatang Atas ya, rumah susun ya Rumah susun berarti ya Apartemen ya? Iya, semacam apartemen rumah susun Jadi DP 0 rupiah ya? DP 0 rupiah Tapi kalau misalnya mau pergi ke sana terus mau beli rumah dia bilang oke, gak usah karena DP 0 rupiah tapi langsung bayar tunai gitu Kurang tahu teh penjelasan detailnya seperti apa Oh, aku bayar 3 kali atau 4 kali, 5 kali Ya mungkin semacam itu, cuman biasanya kalau udah DP 0 rupiah berarti emang pas awalnya gak akan bayar apapun Iya, jadi seperti itu Tertarik? Tapi nanti pas aku harus bayarnya tunai atau gimana nih? Bayarnya kontan cash semuanya atau gimana? Bentar ya, aku ya Pak Anies dulu ya Oh, itu CS, oh my god kenal banget Nah itu dia teh, kayaknya aku gak bisa deh kamu dengar syarat yang harus KTP DKI Kayaknya aku harus pindah ke DKI dulu Pacar KTP apa? Iya DKI Jadi tunggu di lamar dulu, tadi kan belum ada keliatan mau di lamar atau enggak ya Jadi bapak-bapak mudo aja dulu ya Oke, berikutnya ada berita tentang 2 kakak beradik yang masih duduk di bangku SMP dan SMA ini Harus dirawat di Poliklinik Jawa, Poliklinik Jawa, Poliklinik Jiwa di Bondowoso, Jawa Timur Penyebabnya karena keduanya kecanduan akut pada gadget Wow Jadi keduanya mulai dibawa berobat sejak Desember lalu setelah memperlihatkan perilaku berbeda Yaitu tidak mau sekolah sampai berbulan-bulan katanya Setiap diminta melepas gadgetnya adik kakak tersebut langsung marah dan bisa menyiksa dirinya sendiri Jadi itu kan udah akut sekali ya berarti ya kecanduannya Kondisi keduanya kini telah berangsur baik walaupun masih dalam pengawasan dokter Jadi hati-hati kalau anda sekarang ya yang suka ini nih pegang gadget Jalan pegang gadget apa pegang gadget mungkin ada kecanduan atau masukin gadget tapi gak sampai satu menit dikeluarin lagi di cek lagi dan lain sebagainya Gampang gelisah ya Ya mumu tuh kelihatan mereka suka ngecek ngecek terus suka gini-gini Wow Ngecek penampilan kalau itu teh Terus kalau makan di foto dulu ya teh Iya itu juga hati-hati jangan-jangan kalian kecanduan gadget ya Kalau ada yang kecanduan gadget sekarang daftar bisa kita antar kalian ke Poliklinik Atau kita pasung disini ya Oke kita istilah dulu ya mumu Kamu hari ini yang satu cantik yang satu kece banget Yang satu baik banget bawain aku kopi tadi pagi Aku bingung aku ngasih apa ya ke dia ya Tapi sayangnya cuma tete doang yang dikasih kopi Nah itu kurang baik Program namanya apa? Cara sehat Ya iyalah ya akulah yang dibawain Kan kadang-kadang orang juga lupa nama kamu Ya udah ya kadik Ya udah ya kadiklah gitu sebentar ya Tersampai disini jangan kemana-mana Udah bumbu ada disau Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih